Hai kemarin ada yang nanya eh temenku gimana caranya ngilangin bagian background foto yang bakal kita pasang tapi menyamarkan gitu menghilangkan menyamarkan mungkin backgroundnya ini ada gambar orangnya atau rumah atau pandangan yang tidak diinginkan kali ini aku bikin caranya tutorialnya biar bisa hilang setelah kita pilih gambar yang bakal kita edit triks klik alat lalu klon nah klon ini tujuannya untuk menyamarkan sebenarnya ya bisa dibilang menyamarkan sih tapi kalau aku bilang menggeser ya jadi menggeser gambar di sampingnya itu untuk menutupi objek yang akan dihapus sebenarnya enggak dihapus sih tapi ditutupin gitu loh digeser dari sama gambar-gambar di sampingnya gitu sama objek-objek di sampingnya jadi kayak gini harus pelan sih harus sesuaikan juga ukuran itu bisa diperbesar bisa diperkecil juga tergantung kalian enak-enakin aja pokoknya harus detail jangan sampai ada yang janggal gitu jangan sampai ada yang ketinggalan ya harus hati-hati sih harus ekstra apa teliti gitu dan sabar nah kalau kita udah yakin udah benar-benar selesai dan udah benar-benar bersih kita save kita save dulu di gallery next di foto selanjutnya yang akan dijadikan objek kita pilih menu buang yang bentuk gunting itu nah itu kita pilih yang gambar orang itu bisa kita langsung pilih objeknya aja yang di warna merah kalau kita pilih tadi yang sebelahnya itu kita harus manual ngecat merahnya nah tujuannya untuk ngasih warna merah ini nanti bagian merah ini yang akan kita tetap save jadi yang enggak kena warna merah ini akan otomatis terbuang jadi kita hanya perlu memberi warna merah pada objek yang akan kita pakai yaitu foto kalian sendiri hati-hati karena kalau misalkan kalian kurang memberi warna merahnya maksudnya nanti ada yang kurang terlewat gitu nanti foto kalian ada ada yang bagian kosongnya gitu ada yang hilang jadi nggak real nantinya jadi aneh nah bisa juga kalau misalkan kalian itu terlalu banyak ngasih merahnya kelewat dari line dari dari garisnya nanti bakal ada yang ikut dari gambar-gambar di samping itu bakal ada yang harus dihapus lagi nanti sebaiknya pelan-pelan aja hati-hati jadi biar hanya objek yang penting yang penting aja yang kena jadi nanti pas ditempel ke background yang tadi itu kalian enggak terlalu banyak ngedit lagi buat ngapus-ngapus pinggirannya yang enggak penting nah ini aku percepat sebenarnya aku ini pelan-pelan banget pelan hati-hati gitu oke kemudian kalau udah selesai kita save di gallery ya next kita kembali ke gambar awal pilih menu tambahkan yang gambar itu yang plus lalu kita pilih objek yang kita tadi udah edit terus kita min pilih menu hapus yang di atas itu yang di bawah juga itu menu hapusnya opsi option hapusnya itu bisa untuk memperbesar atau memperkecil dan untuk mengapa satursinya itu jelas dan enggaknya itu tapi saat terus sendiri sesuai keinginan dan kemampuan kita nah habis itu setelah kita menentukan ukuran kita hapus bagian-bagian pinggirannya itu yang kayak hollow ya jadi kayak eh tinggal sisa dikit-dikitnya gitu yang kalau misalkan dibiarkan sih sebenarnya kalau misalkan enggak detail lihatnya enggak kelihatan tapi kalau kita lihatnya secara detail bakal kelihatan jelas kalau itu tuh bekas editan yang kasar jadi kita perhalus dulu kita buang bagian hitam-hitamnya bagian hijau-hijau nya yang bakal kelihatan bikin enggak real kita menaikkan belief ability nya belief ability ya semuanya di sekitar objeknya kita hapus juga atau di bagian leher kuping kepala di rambut itu di rambut-rambut halusnya di atas kita hapus juga Hai jangan males ngapusnya yang bagian kecil-kecilnya yang sempit-sempit karena itu bakal membantu foto kita kelihatan lebih real lebih keren nanti hasilnya ini aku cepet-cepetin karena emang baterainya mau habis mau mati aku udah selesai kita tinggal kasih filter aku pakai yang sederhana aja yang hanya menonjolkan warna biru ambil set paruh aja kalau udah selesai di save nah ini meskipun enggak terlalu halus-halus banget ya Oke thank you udah menonton dan see you di next video